Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kepala staf kepresidenan sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko mengecam keras pernyataan pengamat politik sekaligus akademisi Roki Gerung. Muldoko menilai kritik Roki soal investasi IKN yang viral di media sosial itu termasuk menyerang pribadi Jokowi sehingga tidak bisa ditoleransi. Kepala staf kepresidenan Muldoko mengibaratkan Roki Gerung sebagai robot pintar namun tidak memiliki hati. Mantan Panglima TNI itu menduga ada pihak berkepentingan dibalik eksistensi Roki layaknya robot yang dikendalikan. Muldoko mengingatkan agar Roki tidak mencoba mengganggu Jokowi dan ia sebagai kepala staf kepresidenan siap berdiri paling depan. Muldoko menyebut pernyataan Roki Gerung tersebut sudah termasuk menyerang pribadi Jokowi dan menurutnya tidak bisa ditoleransi. Ia berharap penegak hukum mengambil langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku dan tidak dibiarkan. Muldoko pun siap secara pribadi melaporkan Roki ke polisi. Anda bisa bayangkan kalau robot ya pintar punya otak tapi gak punya hati. Kalau menurut saya sih itu. Conan katanya seorang profesor. Mungkin pintar begitu. Tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar gak punya hati ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu. Ada yang itu apa yang? Nah merimut. Cari sendiri itu siap merimut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan ya. Tugas yang meleka di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Ini adalah menyerang. Ini sebenarnya saya akan terkodikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa di-tolerans. Tidak bisa di-tolerans. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sedangkan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Pernegara ada aturannya. Rulanya jelas. Tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang.